bantalan slab track yang tanpa menggunakan batu balas rel sudah terpasang penambat yang sangat rapi dan mungkin untuk sobat YouTube dimanapun berada yang sedikit penasaran dengan penambat yang yang dipergunakan pada proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini menggunakan tipe W seperti ini Hai tipe W ini biasa digunakan standar untuk laju kereta cepat Jakarta Bandung di atas 250 km per jam yang dipergunakan di Indonesia juga sama ini adalah tipe WJ8 pada jalur slab track yang tanpa menggunakan batu balas menggunakan tipe WJ8 dan cukup berbeda dengan tipe yang menggunakan batu balas sepertinya untuk yang menggunakan batu balas akan menggunakan tipe WJ7 atau WJ8 yang bautnya ada dua seperti ini kan baut atau murnya ada satu untuk satu penambat dan disini biasanya untuk WJ tipe 8 seri W itu akan menggunakan dua penambat dan biasa dipergunakan pada jalur yang menggunakan batu balas yang tidak menggunakan batu balas atau slab track dipasang yang tipe seperti ini banyak jenis penambat yang dipakai untuk jalur kereta cepat Jakarta Bandung dan salah satunya tipe W seperti ini ini digunakan dan diproduksi dari CRCC untuk logonya tipe penambat seperti ini standar dipergunakan untuk kereta cepat Jakarta Bandung karena nanti akan berkecepatan tinggi tepatnya hingga 360 km per jam sehingga dipergunakan tipe WJ8 untuk penambat jalur kereta cepat Jakarta Bandung untuk lebih detailnya kita nanti akan buatkan video khusus tentang penambat dari rel kereta cepat Jakarta Bandung nanti kita akan bedakan pula untuk penggunaan penambat pada jalur slab track dan jalur yang menggunakan batu balas tipe seperti ini balas slash track atau tanpa menggunakan batu balas dan untuk tipe satunya lagi yaitu tipe balas track yaitu jalur yang menggunakan batu balas dan untuk cara penguncian dari rel ke bantalan rel ini juga cukup berbeda dan tipe ini juga biasa dipergunakan untuk jalur wesel kereta cepat Jakarta Bandung Samar ayo pulang udah sore hujan